Intro Caranya menjadi dewasa semudah mungkin Oke, begini Dewasa Disebut dewasa Itu seseorang apabila Dia memutuskan Tindakan, sikap Yang baik Di atas Kemungkinan-kemungkinan buruk karena Emosi Karena ketergesaan Karena hasutan Atau karena ajakan Yang tidak baik Bersikap baik, berlaku baik Dalam kemarahan Itu juga kedewasaan Nah, mudahnya itu begini Seorang anak Umur 18 tahun Berperilaku seperti Orang 30 tahun Itu dewasa sekali Nah, orang 60 tahun Tapi bersikap seperti Anak umur 24 tahun Itu tidak dewasa Nah, bersikap Dewasa semudah mungkin Berarti Mengambil sikap Orang-orang yang lebih tua Dari kita Ditarik ke sikap Pribadi kita yang sekarang Nah, konsepnya sederhana Bahwa kedewasaan itu Bukan fungsi usia Tapi fungsi pengendalian Orang yang kendali dirinya baik Disebut dewasa Mau marah Tidak berlaku marah Walaupun merasa marah Mau berkomentar Tapi menahan dirinya Dari berkomentar Karena itu hanya akan Melukai orang Atau merugikan dirinya Nah, ini disebut dewasa Nah, berarti Anak-anak muda Yang ingin menjadi dewasa Semudah mungkin Harus belajar Mengenali Dorongan-dorongan Dalam dirinya Yang biasanya Menjadikannya disebut Lepas kendali Lepas kontrol Nah, istilah Keseharian anak muda Adalah norak 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 itu berarti Dia lepas kendali Istilah kampungan Tidak ada masalah Dengan kampung Tapi istilah kampungan Dalam bahasa Indonesia itu Digunakan untuk orang-orang Yang norak Yang di bawah kelasnya Nah, berarti Dalam konsep Di bawah kelas Itu ada Undangan untuk Menghormati diri Orang yang menghormati dirinya Sebagai anak muda Umur 20 tahun Kalau menghormati Dia tidak akan berlaku Bersikap Seperti orang-orang Yang lebih muda darinya Dan dia disebut matang Apabila dia bersikap Lebih tua darinya Kendali Nah, cara Cara paling sederhana Adalah memperhatikan Orang-orang yang lebih Dewasa dari kita Yang saya lakukan Sejak muda Dulu adalah itu Saya mengambil Contoh Orang-orang dewasa Yang matang Yang saya kagumi Lalu Kalau ada Masalah Ada kesulitan Ada kemarahan Di dalam diri saya Saya selalu begini Kalau beliau Yang ada dalam keadaan saya Apa yang dilakukannya Oh, beliau Tidak mungkin marah Seperti saya Beliau pasti akan Berlaku lebih anggun Saya pernah melihat Seorang general Di interview Di TV Bagaimana pendapat Anda Tentang ini Yang sebetulnya Menyerang dia Dia melihat Lalu dia bilang gini Hmm Hmm Senyum Oke Lalu bicara yang lain Tidak ditanggapi Saya melihat Agun sekali Orang ini Itu tadi Penghinaan ke dia Kritik ke dia Serangan ke dia Dia hanya bilang Hmm Gitu ya Oke Terus bicara yang lain Berarti apa Itu terlalu kecil Tidak penting bagiku Bukan untukku Itu Urusannya Dan Sama sekali Tidak pantas bagiku Untuk melayani Bayangkan itu Itu saya ingat Gitu Lalu si Roger Moore James Bond Di interview Dia bilang It's Really It's not what you say It's how you say it Gitu Anak muda ini Umur 17 tahun Saya bilang Oh my God Bener ya Bukan yang kita katakan Tapi cara mengatakannya Jadi sejak umur 17 Sejak mendengar itu Saya berhati-hati Tentang cara menyampaikan Daripada yang Ingin saya sampaikan Nah banyak anak muda Kalau mendengar orang bicara Sudah berpikir tentang Apa yang mau dikatakan Nah karena saya Sejak muda lebih sadar Saya sudah tahu Apa yang saya mau katakan Yang saya pikirkan adalah Bagaimana cara menyampaikannya Nah Concern saya Perhatian saya Tentang cara itu Menjadikan saya Lebih tua Daripada usia saya dulu Sehingga orang Sering sebut saya So tua Gitu Karena cara saya bicara Cara-cara orang tua Seperti Cara saya menaruh tangan Seperti ini Menggagahkan diri Lalu bicara Dengan tangan kanan Karena Tangan kanan ini Hubungannya ke otak kiri Tempatnya Pengetahuan Analisa Jadi orang yang bicaranya Dengan tangan kanan aktif Itu orang yang Menganalisa Orang pandai Sedangkan Kalau saya banyak Bicara dengan tangan kiri Ini ke otak kanan Tepatnya Emosi Penciptaan Mengarang Jadi kelihatan saya terkena Terluka Emosi Mengarang cerita Mengarang jawaban Jadi Saya kendalikan diri saya Dengan mengurangi Gerakan tangan kiri Dengan Melebihkan Gerakan tangan kanan Dan satu lagi Orang tidak suka ditunjuk Jadi saya Mengurangi Kebiasaan menunjuk Saya meminta Menunjuk Seperti Meminta Gitu Kemudian Kedewasaan itu Kelihatan pada Kedamaian hati Orang yang Hatinya damai Tidak perlu banyak Mengatur dirinya Dirinya akan kelihatan Berwibawa Lebih tua Lebih dewasa Nah Anak muda sulit Karena memang anak muda Tidak Secara alamiah Damai Pada usia itu Itu impiannya besar Keraguannya besar Kekecewanya besar Anti mainstream Kehidupannya masih Dibiayai mainstream Yaitu gaji orang tuanya Sebagai pegawai negeri Mainstream banget Tapi dia punci Yang mainstream Dia selalu mau Yang anti mainstream Ya Nah Kalau kita belajar Mendamaikan diri Dalam ibadah Oke Dalam sembahyang Kalau ada orang Belajar semadi Ya sebetulnya Setiap hari Seorang muslim Itu bersemedi Lima kali Setidaknya Dan sudah Seperti saya Semedinya Sudah tidak boleh putus Setua saya Setiap saat Itu sadar Tentang hubungan kita Dengan Tuhan Tentang niat kita Untuk memuliakan sesama Melihat pengemis Mendoakan Bukankah itu Semedi Nah di dalam Meditasi yang Konsisten itu Yang saya belajar Di sejak muda Mudah kita kelihatan Dewasa Ya karena Damai Nah di dalam Kedamaian itu Terasa Kalau orang Tidak damai Anak muda Yang dewasa Kalau lihat orang Tidak damai Berhati-hati Supaya orang itu Kedamaiannya Tidak semakin buruk Tidak semakin rusak Dengan Bicara menunjuk Atau ini ya Dia bicara Terus kita bilang Banyak anak muda Kalau tidak setuju Kelihatan Gitu Atau dia Mengelola ke sana Atau satu lagi Apa Ini analisa Tidak setuju Gitu Ini analisa Tidak setuju Kalau kita tahu Dia itu Kita akan jaga Tangan kita Nah terus Supaya dia Karena dia Kita lihat Dia merasa minder Dengan dirinya Kalau kita dewasa Anak muda yang dewasa Akan jaga tangannya Seperti terkendali Satu lagi Setiap Dia mengatakan Apapun Kita tersenyum Menganggu Lebih baik Dia bicara Salah Saya setujui Gitu Daripada Dia bicara Saya Salah Lalu saya Geleng-geleng Karena kalau Dia bicara Salah Saya menganggu Dia melihat Saya sependapat Sehingga Waktu saya Memberikan anjuran Adalah pendapat Tambahan Pada Pendapatnya Bukan menyalahkan Si kedewasaan Jadi kedewasaan Itu bukan hanya Masalah tua Lalu Elegan Lalu keren Tidak Anak muda Bisa Berhati-hati Apakah Anak muda Yang elegan Ini nanti Waktu dia pulang Ketempat kosnya Sendirian Di dormnya Akan tetap bijak Tidak selalu Tidak selalu Oke Saya Waktu itu Saya ingat sekali Saya umur Empat puluh Empat puluh Tahun Awal Empat puluh Jadi apa Saya jadi konsultan Bisnis Sejak muda Menjabat Di bank Vice President Umur 33 tahun 36 tahun Saya mengundurkan diri Mereka puluh Tujuh Untuk berbisnis Saya jadi konsultan Pada umur Empat puluh Di airport Ibu Lina Jalan ke depan Dulu Ini Kopernya Gitu Saya dorong Di kereta Sambil saya naiki Dorong Saya naiki Dorong Saya naiki Gitu Dewasa gak itu Klien saya Pak Pasan Selamat siang Pak Mario Saya turun Selamat siang Anggung lagi Selamat siang Lihat ya Berarti Kedewasaan Itu juga Masalah Kendali Masalah kendali Bukan hanya Mengendalikan Dalam interaksi Hari per hari Tapi kendali Untuk selalu Matan Tapi saya Tidak suka Pada dasarnya Mario kecil itu Masih ada Di dalam diri saya Masih nakal Masih suka main-main Suka ganggu Suka jahilin orang Masih Oke Jadi dalam Kesendirian saya Saya mengizinkan Nakal-nakalnya diri Kenapa saya senang Sekali Saya sudah mungkin Sepuluh tahun Tidak setir mobil sendiri Tapi kalau dulu Saya setir mobil sendiri Senang Gak ada orang Nyanyi Macem-macem Sedirian Kan gak ada orang Sekarang Saya mau nyanyi Bagaimana Ada driver Ada ibu rita Di sebelah saya Terus Ada reputasi Yang harus dilindungi Indah sekali Menjadi anak muda Yang berupaya Mendewasa Karena dia akan Bocor-bocor Seperti tadi loh Yang dorong-dorong Kereta naik Gitu ya Tetapi kalau Kalau sudah mulai Terbiasa Mendewasakan diri Kalau sudah mulai Terbiasa Nanti kita itu Akan mengacu Kepada satu Pribadi ideal Kalau kita sudah mulai Mendewasa ya Akhirnya kita tahu Oh ini loh Pribadi idealku Nah aku itu Berlali-lali disini Kadang-kadang marah disini Kadang-kadang Protes disini Kadang-kadang Sudan Kadang-kadang sedih disini Gitu tuh Wah mutung Wah gak usah deh Pokoknya aku gak mau urusan Itu disini Tetapi pribadi idealnya disini Kalau sudah tahu ini Sudah Paling tidak Kita aman Jadi Kalau semua perilaku Muda Nakal Anak-anak Kekanak-kanakan ini Meletihkan kita Kembali Kepribadi idealnya Gampangnya begitu Jadi mau sedih Mau marah Kepribadi ideal Nah Yang Contohnya saja Kalau saya sedih Gitu karena Ketidakamanahan orang Gitu Sedih Saya bilang gini Katanya Mario Katanya Mario Tugu Menasihatkan Kalau kamu beriman Kamu tidak sedih Karena apapun Sudah terjadi Dalam Kewenangan Tuhan Dalam izin Tuhan Begitu itu langsung kembali Ke pribadi ideal saya Saya katakan apa I am not going to be At loss Saya tidak akan hilang Tidak akan rugi Kenapa I am protected by the Lord Saya terlindungi oleh Tuhan Gitu Bayangkan tuh Keyakinan seperti itu Nah itu kedewasaan Nah idealnya Itu ditarik Semudah mungkin Nah di dalam kasus saya Saya menjadi Seorang pejabat Lumayan tinggi di bank Pada usia yang muda Anak buah saya Ada yang 20 tahun Lebih tua dari saya Berarti waktu itu Sebagai Secara empiris Secara terukur Ada patokan Oh berarti saya sudah Dewasa Pada umur 33 tahun Kemudian saya menjadi konsultan Perusahaan Berskala dunia Pada umur 34-35 Direksinya Umur 60-an Berarti Oh berarti Sebagai anak 34 tahun Saya Seimbang Berbicara dengan orang-orang 60-an Kemudian Meningkat Meningkat Sampai Bukan lagi Orang itu Tinggi Yang sebanding Dengan saya Sebagai anak muda Tetapi Besar jumlahnya Itu Kedewasaan yang lain Gitu Karena di dalam Pelayanan Seperti katakan saja Yang saya lakukan sekarang Puluhan juta orang Yang saya layani Melalui Program Di Metro TV Golden Ways Itu kan mulai dari Anak-anak Sampai ke orang yang Sangat senior Dari anak-anak yang memang Tidak cukup tahu Sampai ke orang yang Berkali-kali lipat Lebih ahli dari saya Saya tidak mengalahkan mereka Dan saya tidak merendahkan Yang di bawah Tapi saya sesuai Kedewasaan itu Bukan untuk mengalahkan orang Sesuai Anak-anak ketawa Dengan humor saya Orang-orang tua Tersenyum dengan humor saya Yang mudah-mudah Menganggu Karena kebijakan Yang saya sampaikan Yang tua-tua bilang Terima kasih Tuhan Ada anak muda Kau ajari sesuatu Yang aku sudah tahu lama Bayangkan itu Jadi kedewasaan itu Begitu Nah Tiru orang Ambil tokoh Ambil Sosok Yang kedewasaannya Kita mau bangun Dalam diri kita sendiri Lalu ambil keuntungan Tarik seawal mungkin Sehingga kita bisa Dewasa Semudah mungkin Terima kasih